selamat menikmati kalau saya tidak dibenarkan untuk menggunakan pinjaman dari bank yang menggunakan bunga lalu dari mana lagi saya akan mendapatkan modal yang dapat saya gunakan untuk usaha atau membeli rumah atau yang lainnya seringkali Anda beranggap berarti pupuslah impian saya untuk menjadi seorang pengusaha untuk memiliki rumah impian kendaraan yang saya harap-harapkan atau mesin yang saya inginkan kalau tidak menggunakan pinjaman dari bank lalu dari mana lagi pesimis seakan yang memiliki uang hanyalah bank seakan kalau tanpa bank kiamatlah dunia Anda harapan Anda cita-cita Anda ada di tangan para bankir harapan Anda hanya ada di belakang cita-cita Anda hanya ada di belakang pintu perbankan tidak demikian percayalah Allah subhanahu wa ta'ala pintur jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah habis tidak pernah tertutup pintur jika Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana karena dinyatakan oleh banyak para pakar mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah pola pikir dan bukanlah uang kewirausahaan itu bukanlah keturunan namun ialah bagaimana Anda memandang sebuah peluang sebagai peluang Abdurrahman Ibnu Auf radiyallahu ta'ala sebelumnya adalah seorang sodagar kaya raya di kota Mekah namun karena tuntutan berhijrah di jalan Allah meninggalkan kampung halamannya Mekah tinggal di kota Medina maka beliau tinggalkan semua kekayaan dia di kota Mekah demi menyelamatkan imannya demi dapat hidup berdampingan selalu bersama Rasulullah SAW sehingga ketika ditiba di kota Medina beliau tidak memiliki kekayaan apapun beliau datang hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuhnya namun strategi yang ditemukan Rasulullah SAW kala itu beliau setiap dua orang sahabat satu dari muhajiran Ansar, satu dari Ansar dipersaudarakan agar mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu kebetulan sahabat Abdurrahman Ma'uf dipersaudarakan dengan sahabat Sa'at Ibn Rabi yang kala itu memiliki harta yang melimpah memiliki dua istri beliau mengatakan Wai Abdurrahman, aku memiliki dua istri kalau engkau mau akan aku cerikan satu darinya dan bila telah selesai masa idanya silahkan kau nikahi satu darinya aku memiliki harta bila engkau mau akan aku bagi dua silahkan engkau ambil separohnya subhanallah seorang pengusaha ulung Abdurrahman Ma'uf semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkai hartamu memberkai keluargamu namun satu saja permintaanku tunjukkan kepadaku dimana letak pasar ketika Abdurrahman Ma'uf tahu letak pasar maka beliau segera insting nalurinya sebagai seorang pengusaha berkobar nalurnya sebagai seorang pengusaha bersinar ia datang ke pasar dengan tangan kosong Abdurrahman Ma'uf datang ke meninah tanpa bekal apapun namun berbekalkan dengan pola pikir dengan hati yang besar dengan kejelian dalam memandang peluang kejelian dalam membangun relasi dan berkomunikasi sebagai seorang pengusaha ulung beliau yang datang ke pasar dengan tangan kosong dengan tangan hampak di sejarah hari pulang telah membawa keuntungan berupa setakar susu kering setakar gandum sehingga tidaklah berlalu beberapa hari dari kedatangan Abdurrahman Ma'uf di kota Medina kecuali dia telah berhasil membeli emas sebesar satu biji korma dan kemudian dengan emas tersebut dia menikahi seorang gadis di kota Medina membangun memulai merintis merajut suksesnya kembali yang telah beliau tinggalkan di kota Mekah Suhaib Ar-Rumi beliau adalah mantan Buddha yang datang ke kota Mekah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa dari tangan hampak tidak memiliki modal tidak memiliki keturunan dia adalah pendatang dia adalah mantan tawanan perang dia mantan Buddha namun karena instingnya sebagai seorang pengusaha nah luruhnya dari seorang pengusaha dia senantiasa jeli dan pandai memanfaatkan peluang akhirnya apa tidaklah lama dari tinggalnya dia di kota Mekah tidak selang berapa lama dari ketatangannya di kota Mekah dia berhasil menjadi orang salah satu orang yang terkaya di kota Mekah sehingga ketika dia hijrah dia sebelum berhijrah dia menimpun dia menyembunyikan harta kekayaannya di Mekah agar suatu hari nanti bisa diambil kembali namun orang musyrikin kurus tentu tidak rela apa yang dilakukan mereka mengejar membuntuti Suhaib Mereka mengatakan Suhaib engkau datang ke kota Medina dalam kondisi dalam kondisi tangan kosong tidak memiliki harta sedikitpun dan sekarang akankah engkau meninggalkan kota Mekah pindah ke kota Medina berhijrah membawa seluruh harta kekayaan yang engkau peroleh dari kota Mekah tidak kami tidak akan merelakan itu kalau engkau pergi silahkan pergi tanpa membawa sedikitpun dari kekayaan yang engkau dapat di kota Mekah Mekah Suhaib Rumi sebagai seorang yang memiliki naluri memiliki pola pikir sudut pandang cara pikir seorang pengusahawan apa yang dia lakukan demi imannya diralakan semua kekayaannya dia mengatakan Sudikah kalian wair orang kuris aku tunjukkan ke tempat aku menyembunyikan harta kekayaanku silahkan kalian ambil semua dengan imbalan engkau bebaskan engkau biarkan aku melenggang pergi ke kota Medina berhijrah bersama Rasulullah Maka dia pergi ke kota Medina dengan tangan hampa kembali namun subhanallah tidaklah berlalu berapa lama kecuali Suhaib Rumi pun kembali memiliki berhasil mendapatkan kekayaannya kembali sehingga anda bila mulai muncul keinginan hasrat untuk menjadi seorang pengusaha mengukir sukses melalui dunia usaha jangan berpikir tentang modal janganlah menggantungkan impian anda dengan keturunan namun benailah cara pikir anda jadilah orang yang memiliki mental baja sehingga anda walau tidak memiliki bekal apapun anda mampu bekerja mampu mendapatkan penghasilan mampu merintis sukses sebagai seorang pengusaha jadilah orang yang memiliki mata yang jeli sehingga anda bisa memandang menemukan berbagai celah-celah usaha kerausahaan janganlah hobi mengenakan kacamata kuda yang hanya bisa memandang apa yang ada di depan mata namun seorang pengusaha mampu memandang apa yang akan terjadi apa yang diminati apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga dia bisa memenuhi apa yang mereka inginkan dengan demikian anda bisa sukses sebagai seorang pengusaha urwal bariki adalah figur lain dari seorang pengusaha sukses betapa ia hanya berpekalkan dengan kemampuannya berkomunikasi menjalin relasi dengan orang lain ia mampu mendapatkan keuntungan yang sangat fenomenal suatu hari Rasulullah S.A.W. membuktikan akan keahlian urwal bariki dalam berkomunikasi membangun relasi dan bernegoisasi suatu hari ia diberi kepercayaan untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan sebagai hewan korban oleh Rasulullah S.A.W. yaitu sebesar satu dinar ia dipercaya untuk membeli seekor kambing dengan satu dinar namun karena kepiawean urwal bariki dalam berkomunikasi bernegoisasi ia dengan berpekalkan satu dinar mampu membeli dua ekor kambing dan kembali dengan berpekalkan kemampuannya untuk bernegoisasi berkomunikasi ia menjual seekor kambing tadi yang telah dia beli dengan satu dinar sehingga dia yang berangkat ke pasar bermodalkan satu dinar ia kembali kepada Rasulullah S.A.W. dengan membawa seekor kambing dan satu uang dinar dia mengatakan inilah uang dinar yang telah berikan kepadaku dan ini hewan korban yang engkau inginkan Rasulullah S.A.W. senang dengan kemahiran keahlian dan kepiawean urwal bariki dalam berkomunikasi ia berdagang dengan berpekalkan kepiawean dalam berkomunikasi bernegoisasi sehingga Allah S.A.W. mendoakan Allahumma barik lahu fisa fqat yadih ya Allah berkailah setiap transaksi urwal bariki singkat disebutkan dalam riwayat dalam biografi urwal bariki andalah urwal bariki bila barang dagangan yang telah habis andalah dia itu menggenggam segenggam debu kemudian dia tawarkan kemudian dia jual berkat kepiaweannya dalam bernegoisasi menawarkan ini salah dia mendapatkan keuntungan dari segenggam debu tersebut karena untuk menjadi pengusaha jangan hanya berpikir harus ada modal dan kalau modal itu hanya dari perbankan yang harus dengan riba maka anda jalankan dengan konsekuensi membayar riba demi semuanya demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha dunia usaha bukanlah dunia orang malas dunia usaha bukanlah dunianya orang yang manja yang hanya bisa mengandalkan ayah bapak teman sahabat berilah saya berilah modal tidak dunia usaha adalah dunia orang yang cerdas dunia orang-orang yang jeli memandang peluang dunia orang yang pantang menyerah gigih ulet dan dunia orang yang terus mau belajar dan terus belajar karena belajarlah bagaimana anda bernegotisasi berkomunikasi bagaimana anda membangun relasi bagaimana anda membangun kepercayaan sehingga kalaupun anda tidak memiliki modal anda tidak memiliki dana yang cukup berbekalkan dengan kepewaan anda bernegotisasi berkomunikasi kemayaan anda adalah membangun relasi kepercayaan orang kepada anda amanah anda anda akan mampu membangun dinasti sukses bisnis anda akan mampu membangun kerajaan bisnis anda bukan hanya kecil namun besar sebagaimana yang dimiliki oleh dilakukan oleh Abdur Rahman Bun'auf dia hanya berbekalkan dengan tangan hampa namun dia tidaklah selalu meninggal dunia kecuali Abdur Rahman menjadi salah satu orang terkaya di kota Medina lalu datang dengan tangan hampa namun kepewaannya dalam berniaga semangatnya nalurinya sebagai seorang pengusaha mampu menjadikan dia melampaui kebanyakan tuan-tuan tanah yang ada di kota Medina kala itu sehingga tidaklah berlalu sekitar 10 tahun kecuali Abdur Rahman Bun'auf telah menjadi orang yang terkaya di kota Medina semoga kata-kata singkat sederhana ini memotivasi anda merubah sudut pandang anda tentang kewirausahaan sehingga anda terus belajar mampu bagaimana anda menajamkan pandangan anda sehingga mampu melihat menerawang peluang usaha sebagaimana anda juga terdorong untuk belajar bagaimana berkomunikasi membangun relasi dan bagaimana anda bernegosiasi yang baik sehingga anda bisa menjadi pengusaha yang sukses dan semoga ini juga menjadi motivasi bagi anda untuk bisa membangun amanah kepercayaan dengan berbekalkan kepercayaan orang percayalah anda mampu membangun sukses dalam berniaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati